Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup Ato DLH Palangkaraya menerima bantuan 4 kontainer dari Pertamina pada Kamis 25 Februari 2021 di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya. Bantuan diserahkan bertepatan peringatan Hari Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari 2021. Unit Manager Communication Relations NCSR Pertamina Mor 6 Susanto August Satria didampingi Operation Head DPPU Cili Geriwud Jeff Mansah menyerahkan bantuan tersebut kepada Asisten 3 Setda Kota Palangkaraya Kandarani didampingi Kepala DLH Kota Palangkaraya Ahmad Zaini. Kepada awak media Satria menyampaikan Pertamina selalu mendukung upaya Pemko Palangkaraya dalam penanganan sampah. Dukungan diwujudkan dengan memberikan bantuan tersebut. Dirinya berharap bantuan bisa bermanfaat bagi warga Kota Cantik Palangkaraya. Ini kita memberikan 4 kontainer ya seperti kita lihat. Jadi salah satunya adalah misinya mendukung programnya dari Kota Palangkaraya, Pemerintah Kota Palangkaraya. Sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa targetnya 2025 kan akan mengurangi sampah sampai 30 persen ya. Artinya memang sesuai dengan Hari Sampah Nasional yang tanggal 22 Februari itu. Di bawahnya adalah sampah itu menjadi bahan baku ekonomi. Sementara itu mewakili Pemerintah Kota Palangkaraya Kepala DLH Ahmad Zaini menyampaikan pihaknya akan menyebar bak kontainer di beberapa titik. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Janganpuan masyarakat membuang sampah itu kan semakin jauh. Nah jadi untuk mendekatkan kepada masyarakat kita tempatkan beberapa bak kontainer ini ya. Jadi kami terima kasih kepada PT Pertamina ini nanti akan kita tempatkan pada lokasi-lokasi yang saat ini belum ada baknya disitu ya. Seperti bahwa sekalian kan tahu ya ada beberapa lokasi disini yang belum ada TPS-nya atau kontainernya ini nanti kita akan tempatkan disana. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kaltang TV